Pemilu yang berkebalik Pemilu yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan dikerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Khususnya kepada Bapak Presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam pernegara. Pemilu yang mengingatkan bahwa kekuasaan yang dijalankan secara lancong akan merusak etika, negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggenan kekuasaan keluarga. Saya masih bersama Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjakan. Pak Luhut, saya tahu pasti Pak Luhut adalah jadi bagian dari inner circle-nya atau orang dalamnya Pak Jokowi. Bagaimana sebenarnya Pak Jokowi melihat seruan-seruan moral dari para guru besar ini? Rasul itu kan hak demokrasi, kan bagus kan sudah dibuktikan. Didengerin, didengerin, didengerin dengan cermat. Ada kerisauan nggak bahwa memang secara etik ada pertanyaan atau masih dipertanyakan secara keteladanan etik dan moral juga terus dipertanyakan? Kalau kita tahu juga sih siapa yang bermain-bermain ini, terus terang aja kita tahu. Kan bagaimanapun tidak semua steril kan, bisa kita dengar, bisa kita ikutin. Jadi kita lihat di bawah raya itu nggak ada yang pusing kok. Jadi ya sudah biarin aja kita dengerin, kita catat. Nanti kita lihat hasil TPS. TPS itu yang membuktikan kebenaran daripada kerisauan-kerisauan tadi. Kan tinggal berapa hari, lima hari ya? Jadi Pak Luhut, Bapak sependapat dengan Pak Bahlil yang mengatakan, ah gerakan civitas akademika ini, para guru besar ini adalah skenario. Ya saya nggak bilang begitu, tapi saya ingin sampaikan, ya saya berharap guru besar-guru besar itu lebih arif itu aja. Dengan toganya itu, lebih arif dalam suasana seperti ini, ngapain nambah-nambah masalah. Kan tinggal lima hari, empat hari. Tanggal empat belas, sembilan belas malam kita udah tahu presiden terpilih. Mengapa Pak Luhut malah melihat para guru besar ini harusnya arif? Padahal sesungguhnya apa yang seruan mereka adalah karena mereka memegang toga keilmuan dan untuk menjaga kehormatan, martabat demokrasi. Kan justru itu bagian dari kearifan mereka. Kadang-kadang gini Rosy ya, kalau saya lihat, saya udah berkali-kali bilang sama Rosy juga, kita nggak punya informasi lengkap, kita sudah berkomentar. Dan akhirnya komentarnya itu nggak jadi benar. Seperti si Imin, dia berani bilang ugal-ugalan, dia ketambang aja nggak pernah. Bagaimana dia tahu ugal-ugalan? Saya masih nunggu dia loh. Saya bilang, eh kamu sana pergi lihat tuh. Saya suruh anak buah saya nemenin. Nah setelah itu baru kau nanti bicara sama saya. Jadi sama juga, Bapak-Bapak guru besar ini. Bapak kan nggak tahu apa yang kami kerjakan sepenuhnya. Saya bilang saya mau ke UI, saya bilang saya mau ke UGM, mereka bilang jangan. Ya oke, setelah tanggal 14 saya ke sana. Boleh. Karena saya, supaya kita ketemu. Bukan ngomong-ngomong begitu aja. Kita jelasin apa yang Anda punya risau itu. Kenapa Anda mengatakan risau? Di mana masalahnya? Saya akan jelaskan. Clear kok Pak Luhut yang dikatakan adalah, dan kalau kita lihat ke beberapa yang lalu saja sudah lebih dari 64 perguruan tinggi. Dan kemudian juga banyak sifitas akademika lainnya yang menyusul, mahasiswa juga. Kan lebih kepada persoalan etik, Pak. Dan bagaimana dianggap pemimpin negara tidak memberikan keteladanan. Karena ini adalah masalah kansisi. Keteladanan apa yang diberikan, Rosy? Saya tanya kamu. Keteladanan apa? Presiden yang sangat sederhana. Yang bekerja untuk rakyat. Datang dari keluarga yang sangat sederhana. Turun ke kampung-kampung. Langsung melihat keadaan. Membangun infrastruktur yang tidak pernah seperti ini. Ya, mesti gimana lagi? Awalnya itu sebenarnya, Pak, waktu itu adalah ketika Pak Presiden di Halim, itu mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Ya, kata undang-undang kan beliau akan menunjukkan undang-undang. Ya, menunjukkan undang-undang. Apa yang salah di situ? Saya juga lihat, oh, ya benar. Saya tanya ahli undang-undang juga, dasar ya itu juga. Yang salah di mana, gitu loh. Moral, etika moral, moral. Kita jangan bicara moral lah, Pak, ya. Kita sudah moralis. Hati-hati loh. Jangan sok-sok moralis. Padahal dia juga nggak punya moral juga. Emang kita nggak bisa dengar, nggak bisa tahu? Ya, tahu lah. Jadi jangan terlalu sok moralis juga, Ano. Rosy, udahlah, kita ini kerja saja, membantu pada Republik. Kita ingatkan itu sudah bagus. Tapi nggak usah sampai, wah, nanti ada revolusi. Apanya, gitu. Sebenarnya guru besar kan hanya mengingatkan. Dan ketika itu adalah seruan moral. Dan kemudian Pak Luhut mengatakan bahwa, ah, jangan sok moralis. Rasanya itu ada arogansi kekuasaan, Pak Luhut. Ketika guru besar itu menyerukan sesuatu untuk mengingatkan. Dan kemudian dianggap mereka jangan sok moralis. Seperti kita nggak tahu aja. Itu arogansi, Pak Luhut. Nah, nggak. Saya sudah bilang dari awal-awal tadi, Ros, kita dengerin kok, baik-baik. Hanya saya ingatkan lagi. Saya kan juga minta untuk bisa ke UI, bisa minta ke UGM, supaya bicara, supaya dengerin. Ya kan berkomunikasi gini. Ya mereka bilang jangan, ya oke, saya juga mengikut aja. Ya nanti selama 14 kalau masih bersedia, lah mesti gimana, kan? Ya apa yang salah, gitu. Karena kalau saya tanya ahli-ahli hukum, tidak ada yang bilang satupun yang salah yang dilakukan Pak Jokowi. Saya juga nggak mau babi buta aja. Enggak, enggak. Saya tanya, saya udah pernah bilang. Saya tanya teman saya, Hakim Agung Mantan itu. Saya bilang, eh Mor, tolong kau kumpulin teman-teman. Di mana salahnya Pak Jokowi soal ini, ini, ini. Semua itu tadi, MK apa, semua itu. Mereka berdiskusi ada berapa orang, berapa belas orang, ahli-ahli hukum. Mereka bilang, tidak ada yang dilanggar. Ya, kalau secara undang-undang, aturan hukum memang tidak dilanggar. Tapi ada memang yang selalu dikatakan oleh para guru besar itu kan soal etik, gimana itu di atas undang-undang. Dan MK, meskipun itu sudah selesai, bagaimanapun juga ada cerita awalnya Pak Luhut soal diputuskan oleh Pak Usman, Ketua Hakim Konstitusi, meloloskan itu. Dan itu diloloskan, dan itu meloloskan keponakannya sendiri, putranya Pak Presiden. Dan kemudian sekarang, meskipun Pak Presiden tidak berkampanye untuk dirinya, Presiden dianggap sedang berkampanye untuk anaknya sendiri. Sehingga para guru besar itu mengatakan, hentikan praktek politik dinasti ini. Gini, Rosika, saya sudah bilang TPS, nanti tanggal 14 sore, sudah kita tahu. Kalau majoritas rakyat setuju dengan itu, dengan memilih nanti 02, berarti apa yang disampaikan Pak Jokowi itu benar-benar saja. Tidak ada yang salah. Tidak ada juga yang majoritas menolak. Kalau kamu mau sempurna, di sorga saja kamu. Masih di dunia ini, pastilah ada prokonnya itu. Jadi saya terus terang, jujur, melihat kadang-kadang semua kita ini pengen sempurna. Pengen melihat semua kesempurna. Tidak mungkin. Pak Luhut kan cukup banyak mengetahui apa yang terjadi. Apa menurut, meskipun itu Pak Luhut tadi mengatakan tidak melanggar undang-undang, karena memang keputusan konstitusi itu sudah final and binding. Apa yang sesungguhnya, dan banyak menjadi pertanyaan orang banyak, yang sebenarnya ingin menjadi alasan Pak Jokowi menjadikan putranya Wakil Presiden? Tidak pernah dia mau menjadikan putranya, jangan salah loh. Keadaan itu yang membuat itu jadi akhirnya Gibran. Itu saya bilang skenario alam ini, kita tidak tahu Tuhan punya mau mungkin. Menurut saya. Karena saya ingin ikuti persis itu prosesnya itu. Tidak. Nanti kalau sudah selesai ini, nanti bisa lebih saya buka. Selesai pil presi bisa kita buka lagi. Tidak ada sama sekali itu. Dan semua, ya tidak ada koinsiden. Menurut saya ya, ya kejadian ya begitu. Tapi setelah Gibran jadi di situ, siapa sih yang tidak ingin anaknya maju? Pak Luhut dulu ada isu loh. Waktu Pak Luhut diisukan sakit itu, sebenarnya katanya Pak Luhut yang ikut campur, cawe-cawe di MK. Tidak juga. Cawa-cawe di Malung, aku di Singapura kok bagaimana yang cawe-cawe itu. Kadang-kadang itu kayak gitu-gitu juga, kan ngawur saja. Boro-boro saya mau cawe-cawe. Waktu saya jalan saja masih terseok-seok. Gimana? Waktu saya selama hampir satu bulan setengah itu sama sekali off dari semua. Tidak bisa. Itu tadi yang saya bilang, kadang-kadang ciptakan sesuatu yang dari isu saja. Orang terus melihat itu kebenaran. Itu yang saya cukup sedih. Jadi saya sebenarnya himba itu, udahlah teman-teman guru besar itu. Sudah menyampaikan perhatiannya sudah bagus. Kita tunggu aja tanggal 14. 14 kan tinggal 5-4 hari efektif lah. Dan Pak Luhut yakin akan tetap satu putaran? Saya baru datang dari setengah jam kemarin. Karena kita punya big data yang menurut saya sangat akurat. Dan tadi sudah berapa tadi dia bilang berapa? Tadi itu dia sudah sampaikan 52-53 persen. Ya average kita, kita akan satu putaran. Dan itu dibutuhkan orang. Ya 52-53. Oke. Dan itu yang kaget itu adalah hari ini tuh angkanya itu naik besar. Karena kita grab 150 juta pembicaraan di mana? Di social media. Di social media. Di tiktok, di instagram, di mana semua. Dengan software yang ada itu kita bisa baca. Jadi Pak Luhut yakin satu putaran? Nanti kita taruhannya ya. Luhut Binsar Panjaitan yakin satu putaran? Karena apa? Jangan-jangan seperti yang orang cik.